Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Logistag ID Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya Dan kali ini saya akan sharing lagi Mengenai laptop yang error bitlocker Cara mengatasi blue screen bitlocker ya Laptopnya nggak bisa masuk Windows Dan ketika dihidupkan muncul tampilan seperti ini saja Nah untuk caranya Sangat mudah disini kan ada keterangan ya Keterangannya yaitu Secure bootnya terdisable di BIOS Dan kita hanya perlu mengatur secure bootnya Menjadi enable Caranya bagaimana mas? Caranya mudah ya Di posisi seperti ini ya Posisi seperti ini Teman-teman tekan CTRL ALT Delete Del Lalu tekan-tekan F2 Untuk laptop ASUS Untuk laptop ASUS Untuk laptop Lenovo FNF2 Acer F2 HP F10 Di posisi ini teman-teman silahkan tekan F7 Lalu teman-teman Arahkan ke security Nah di security kan ada secure boot nih Jadi teman-teman hanya perlu mengganti disable menjadi enable Enable berarti hidup Disable berarti mati Kita mengaktifkan secure nya ya Kalau sudah Kalau sudah secure bootnya diaktifkan Silahkan teman-teman tekan F10 Atau save ya F10 Untuk menyimpan settingan Lalu enter ya Lalu enter atau klik ok boleh Gak apa-apa Nanti dia akan masuk Windows Ya Akan teratasi bitlocker nya Namun Teman-teman sudah melakukan cara yang pertama Nah cara pertama ini berhasil ya Cara pertama sudah berhasil dan sudah masuk Windows Windows Namun misalkan teman-teman sudah melakukan cara pertama Masih saja bitlocker blue screen Teman-teman Coba cara kedua ya Namun cara kedua ini Teman-teman Gak perlu mengatur apa-apa lagi Ya Seperti apa mas Ini caranya sama Caranya kita masuk BIOS lagi Ya Nah Nah Anggaplah Si laptop ini masih error gitu ya Cara pertama belum teratasi Anggaplah masih error seperti ini Teman-teman Boleh Menggunakan cara yang kedua Ya Caranya sama Teman-teman masuk BIOS Jadi teman-teman tinggal tekan CTRL ALT DEL Atau delete ya Barengan Nanti si laptop akan restart Nah ketika laptop restart Teman-teman langsung tekan-tekan tombol F2 Nah ini kan restart nih CTRL ALT delete Lalu tekan-tekan F2 Untuk laptop Asus Nah Kali ini teman-teman Gak perlu merubah settingan apapun Ya Nah saya perdekat dulu Nah teman-teman Hanya perlu menekan tombol F9 Ingat ya Hanya perlu menekan tombol F9 Lalu Lalu F10 Dan enter Nanti si laptopnya akan restart Dan Akan masuk BIOS Seperti itu aja Cara yang kedua ya Jadi mengembalikan settingan Jadi mengembalikan settingan The Paul Bios ke awal Oke teman-teman Mungkin infonya cukup sampai disini saja Terima kasih ya Sudah hadir Sudah menonton Sudah menyimak Terima kasih juga Untuk teman-teman yang sudah subscribe ya Tanpa kalian channel ini sepi Gak ada artinya Gak ada gunanya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax